Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Bersama saya Mila Alhamdulillah Hari ini aku bisa nge-upload video lagi Tapi kali ini Aku gak nge-upload Tentang warung Jadi aku ngebahas Tentang handphone aku ini Isinya apa sama aplikasi apa aja Yang aku Buat untuk Membuat youtube channel ini Ngediting video aku Maksudnya Jadi sebelumnya Aku minta Kalian yang belum subscribe Untuk subscribe dulu channel aku Nah nanti kita langsung lanjut Oke lur Jadi ini adalah aplikasi Aplikasi yang aku punya di handphone aku Gak semuanya sih Cuman sedikit aja Aku nge-upload yang perlu banget Nah Untuk para youtuber Atau para youtuber pemula Ini disarankan Di handphone Akang ET itu yang Perlu Wajib ada Itu kalian harus nge-download YT Studio Nah disini ada Yt Studio ya Yang disamping youtube Ini ada youtube Nah Terus sama gmail Itu juga penting Sama ads Ini editing video Nah langsung ke editing video ya Ini editing video Aku menggunakan Dua aplikasi Yang sangat Berguna banget Buat pribadi aku Aku Menggunakan PowerDirector Sama Keen Master Dua aplikasi ini Bener-bener Bagus banget lah Gitu Kalau filmurago Aku belum nyobain Soalnya Belum mau ngasai Iya Belum mau ngasai Jadi kalian Kalau misalkan Mau Bikin-bikin Kata-kata Gitu ya Disini juga Bagus Nah Tuh Kalau aku Seringnya di Peaceart Disini Jadi Kalau buat editing Tulisan Apa Gambar Gitu ya Aku Pakainya Di Peaceart ini Karena Peaceart ini Emang Aku udah Pake dari dulu Jadi Udah Apa namanya Udah Insyaallah Udah menguasai Lajalah Kemudian Ada Kamera Connect Nah Disini Aku Kamera Connect Ini Buat Kamera Kenan Aku Jadi Aku Sharenya Pake Connect Ini Gitu Jadi Aku Menggunakan PowerDirector Sama KineMaster Dua Aplikasi Ini Jadi Gampang Banget Menurut Aku Tapi Banyak Para Pemuluan Yang Menggunakan Pipa Video Itu Juga Bagus Nah Disini Aku Menggunakan Aplikasi Ini Terus Ininya Pake GT Studio Nah Kalau disini Aku Gampang Banget Gampang Banget Buat Ngerubah Atau Ganti Ganti Itu Apa namanya Ganti Ganti Aduh Itunya Jadi Bisa Ganti Ganti Timeline Contoh Disini Ini Kemarin Video Aku Ganti Jadi Bisa Disini Bisa Diganti Timeline 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 Ke Timeline Nah Disitu Gampang Banget Jadi Ini Yang Aku Pake Bisa Juga Buat Ngeliat Analis Tuh Tuh Oke Seperti Itu Nah Gitu Aja Dari Aku Jadi Cuma Segitu Yang Wajib Kalian Punya Menurut Persi Aku Nah Ini Jangan Lupa Ada Google AdSense Juga Kalian Harus Punya Oke Gitu Aja Dari Aku Bermanfaat Dan Terima Kasih Udah Mau Menonton Jangan Lupa Subscribe Oke Like Juga Dan Comment Terima 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 Kasih Atas Perhatiannya Saya Mila Kita Bertemu Lagi Di video Selanjutnya Dadah Assalamualaikum Terima Terima kasih telah menonton!